yang bagi di propaganda program sepak bulan, mantap sekali, kak ada ga sih temen Alika yang mendukung klub aneh, misalkan mendukung Leeds United atau Dewa United ini mas ajar di temen saya ini temen anda juga, ada kalau serien 1 ini dia dukungnya Tottenham Hotspur, bayangkan kalau mendukung Siti oke lah sekarang udah jago ya, bayangkan apa coba spesialnya Tottenham Hotspur ini mending ngedukung KFC, jagonya ayam, jangan jago aja, tapi ya mungkin kalau klub kan kita ga pernah tau kenapa dia suka aja, mungkin suatu kali dia nonton permainan Harry Kane dan Sang Hunmin terpukal, jadi akhirnya dukung dan kalau masalah fans kan, Trophy Ma tidak masalah, yang penting klubnya menghibur gitu iya bener, saya juga pernah dulu ngedukung Wigan Athletic, nah fenomena yang kayak gini tuh disebutnya dengan hipster sepak bola, jadi emang ada fenomenanya lah gitu ya nah ini tuh naskahnya dibikin sama teguh, temen saya juga kak, yang dia ini kayaknya paling hipster sekitar Bandung gimana lah ya sih hipster? elang hipster sendiri gitu, kalau ga sebandung semar gayu permai lah, sekomplek dia pasti cakupannya gitu ya nah dia bilang kak, jadi hipster tuh sebenernya menyenangkan, jadi mulai dari mencari second team, sekedar seru-seruan karena tim jagoannya berada di negara lain jadi bukan kayak misalkan Persib nih, oh Persib kan itu mah emang karena kita hidup disitu, ini mah karena emang dari negara lain, ah bebas weh gitu atau bahkan sudah terlalu bosan mendukung tim yang sering juara kalau hipster kan emang agak sedikit pengen berbeda dengan yang lain bener-bener, nah alasan yang biasanya kerap ditemukan adalah mencari tim yang potensial juara di masa depan jadi waktu tim tersebut kelak menjadi juara, fansnya tuh ga akan kelihatan glory-glori Hunter amat gitu betul, betul dulu ngedukung Manchester City tuh jatuhnya hipster kak, betul karena ga umum dan ga ada prestasinya, itu yang paling penting betul, iya nah dua dekade silam, tepatnya tahun 98 sampe 2001, ini adalah periode ketika sebuah kesebelasan bernama Manchester United baru saja memenangi treble dan menancapkan kukunya di Inggris wow padahal itu setan ya, bukan harimau iya kan setan ga mulai ada kuku boleh nah di kota yang sama, sebuah kesebelasan yang biasanya gemar naik dan turun divisi, juga memulai revolusi klub nah klub tersebut tidak lain adalah Manchester City klub yang kala itu mungkin memiliki banyak alasan untuk menjadi pilihan kedua para hipster sepak bola meski ya istilahnya baru dikenal luas atau dekati keputian, jadi ya belum ada istilah hipster tahun itu berikut adalah pemberasakan apa saja yang membuat citizen kala itu layak menjadi pilihan hipster sepak bola hipster sepak bola, oke yang pertama ini soal simbol perlawanan dari kedikdaya Manchester United kejadian Manchester United sudah tentu menimbulkan kecemburuan dari fans klub lain pada umumnya orang-orang berbonung-bonung untuk mendukung setan merah tapi kalau kayak gitu pasti selalu ada yang membenci misalkan banyak orang yang mendukung Pak Jokowi ada yang membenci pasti ada aja kalau itu mah ya kita jadi ke politik padahal saya, kita dia membahas artis loh politik oh iya ya harusnya artis ya orang-orang suka ke on play, pasti ada kan pasti ada yang ga suka iya bener-bener itu lebih tepat Jokowi yang diambil paling tidak untuk mencari klub keduanya jadi biasanya dia tuh udah punya klub utama yang dia dukung dari negara yang dia sendiri dia sendiri biasanya gitu inilah yang menjadi salah satu alasan yang menjadikan Manchester City sebagai everyone's second club wah nah tidak sedikit yang merasa kalau mendukung Manchester United di periode itu terlalu mudah jadi tidak ada tantangan lah nah jurnalis senior Inggris Paul Morley bahkan bilang kalau mendukung United adalah bentuk pelarian dari pengecut waduh penjualan untuk kekuatan bersekutu dengan setan literalis Inggris Satan karena Inggris Satan nah kehadiran kembali Manchester City dari Divisi 1 saat itu mampu mewakali pembenci Manchester United dan berharap tetangganya bisa berbicara banyak apalagi City saat itu kembali ke Premier League dengan rekor cukup fantastis juara First Division dengan 99 poin hanya kalah satu kali di kandang sepanjang musim nah terus bergabungnya Alvin Haalan ke Manchester City dari Leeds United saat itu juga menjadi salah satu alasan Kak kenapa mendukung Manchester City adalah bentuk resistensi alias perlawanan ya Haalan adalah musuh abadi Captain Manchester United yakni Roy Ginn Ginn pula lah yang kolak mengakhiri karir sepak bola gelandang timnas Norwegia tersebut betul nah lalu ada juga strategi Manchester City dalam bentuk Ginn nah berubahnya 100 Manchester City dari klub Yoyo yang naik turun Divisi tuh suka nge-rap ya bukan dong Yoyo bukan dan memiliki ambisi besar saat itu membuat manajemen klub mengambil pendekatan publik di relation yang diluar biasanya nah Manchester City waktu itu merilis permainan simulasi manajer resmi klub Manchester City Official Manager bikin game jadi kan FM dulu iya ada FM ini dibuat sendiri oleh game khusus Manchester City dan itu bekerja sama dengan sebuah pengembang game Just Football Just Football ya persis kayak game yang saat itu sedang booming yaitu Championship Manager Manchester City Official Manager memungkinkan kita untuk mengatur strategi informasi jual beli pemain juga berinteraksi dengan jajaran direksi dan pada setiap loading pemain game ini seakan-akan melakukan terus stadion berkat ditampilkannya foto-foto stadion dulu namanya main road ya terus ada ruang manajemen ruang ganti bahkan foto-foto komunitas yang terlibat di dalam klub Manchester City keren banget berikutnya juga Manchester City ini erat kaitannya dengan musik populer musik populer dalam dunia perhipsteran sepak bola salah satu unsur yang membuat suatu klub sepak bola menjadi layak di label klub hipster ada hubungannya dengan musik populer dengan musik dikade 90an adalah surga bagi penuh penikmat musik grip pop salah satu pionir subgenre musik tersebut adalah Oasis band yang dimotori oleh galager bersaudara Liam dan Noel nah keduanya merupakan fans berat dari Manchester City bagi Liam dan Noel The Citizen adalah separuh dari diri mereka kalau separuh aku kan Arie kalau ini separuh galager ini The Citizen keduanya bahkan menjadi model klub untuk seragam baru juga melakukan sesi photo band di dalam markas Manchester City kala itu yaitu Stadion Manro nah ditambah anthem dari Manchester City adalah Blue Moon sebuah lagu yang diciptakan 1934 dan pernah dipopulakan oleh musisi legendaris seperti Frank Sinatra Billy Holiday Elvis Presley Dean Martis serta Bob Dylan jadi ya kait lah terlihatnya dengan musik kalau si Manchester City kalau anthem Manchester City kan Blue Moon belum balik kat tau gak anthemnya para perenang 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 no udah anthem nya tuh Buku Biru kok Buku Biru? Blue Book blue book blue book tolong lah bukan dong terus di situ juga ada pemain yang disebutnya cult hero jadi orang gak banyak tau tapi dia tuh Eden banget tetep hero tetep hero squad Manchester era akhir 90an dan awal 2000an terdapat nama-nama pemain berbakat yang tidak mendapatkan penengakuan publik mainstream, atau disebut Gold Hero. Ada nama Georgie Kinkladze, ya adalah salah satunya. Kinkladze ini adalah playmaker terbaik yang dimiliki Liga Inggris pada saat itu. Nah, selain nama Kinkladze, Manchester City juga memiliki seorang Sound Goater. Wah, namanya aja Goat. Paling Goat. Goater adalah lagi dari City, jauh sebelum kini memiliki bomber ganas seperti Kun Aguero. Nah, striker tim Nas Bane ini menjadi pencetak gol terbaik City selama 4 musim berturut-turut. Sejak 1998 hingga 2003, Goater ini mencetak 103 gol dalam 212 pertandingan. Itu banyak banget ya. Karena seorang hipster sejati tidak akan menjawab Aguero atau David Da Silva sebagai pemain terbaik. David Da Silva pengen versi. Kenapa jadi hipster yang benar juga jauh? David Silva sebagai pemain. Jadi, kalau misalnya dianggap hipster, jawabannya pemain terbaik City itu bukan 2. Tapi kini khal sih sama si Goater. Goater. Fondasi dari revolusi Manchester City di tahun 1998 hingga awal 2000-an lah yang menyebabkan The Citizens tampil stabil di Premier League. Oh. Bahkan kepindahan City dari Stadion Main Road ke City of Manchester Stadium yang kini Etihad, menjadi gerbang bagi investor Asia seperti Taksin Sinawatra dan Sheikh Mansur untuk mengubah Manchester City menjadi klub kaya raya dan menjadi tim papan atas di Premier League. Maka, Manchester City pada era tersebut pantas dikenang sebagai salah satu tim pilihan para hipster di sepak bola. Ingat, bukan yang dukungnya sekarang abis travel ya. Iya bener. Ya kalian dukungnya sebelum era ini. Sebelumnya. Dan itu pun ada alasannya tadi kak, karena memungkinkan untuk menjadi juara. Betul. Jadi ya mungkin si Ridwan itu juga sekarang hipster ya. Mungkin dia meramal 10 tahun ke depan Tata Habib itu akan juara dunia lah. Itu tadi kaya bahasan kita ya. Dulu Manchester City itu adalah klubnya hipster di Liga Inggris. Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk anda. Mantap.